Berbicara soal harga bahan pokok Cinta, mahalnya harga cabai ternyata membuat kasus kriminal nih. Iya, jadi berimbas ke kasus kriminal seperti itu ya. Seorang kakek di Perubalengga, Jawa Tengah mencuri tanaman cabai di sawah milik petani karena tergior harganya mahal. Nah, itu dia. Namun, aksi pencurian sang kakek kepergok oleh pemilik kelahan cabai yang langsung menangkap dan menyerahkannya ke polisi. Aksi pencurian cabai yang dilakukan kakek ini berakhir di kantor polisi. Pria berusia 63 tahun tersebut di gelandang ke Mampolsek Kutasari, Purbalengga, Jawa Tengah untuk mempertahunjawabkan perbuatannya. Peristua ini berawal saat sang kakek bergerilya ke sawah mencari sasaran tanaman cabai milik petani untuk dipanen tanpa seizin pemiliknya di persawaan desa Meri, Purbalengga. Sang kakek tidak sadar. Aksinya telah diketahui oleh pemilik tanaman. Para petani cabai sengaja menjaga tanaman di sawah karena kerap terjadi pencurian di wilayahnya. Saat ditangkap oleh warga, sang kakek telah berhasil mencuri cabai sebanyak 10 kg. Belum sempat menjual hasil jarahannya. Pria ini keburu ditangkap oleh warga. Memang warga itu sudah resah. Awalnya sudah resah karena ada pencurian cabai sebelumnya. Oleh karena itu warga pada istilahnya ronda untuk dikebunnya sendiri dan mendapati saudara KS sedang melaksanakan pencurian. Nah setelah melaksanakan pencurian berhasil diamankan dari pemilik cabai ini menghubungi Bebin Kam Tikmas. Polsek Utasari dari Bebin Kam Tikmas langsung dihubungi ke yang tiket langsung datangi ke TKT. Saat ini sang kakek masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Utasari Purbalingga. Dari hasil pemeriksaan polisi, KKMS mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian cabai di sawah. Sebab tergiur semakin mahalnya harga komoditas yang rasanya pedas tersebut. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.